Hai saya berekser disini ya mereka akan mengandalkan banget dari baksianya untuk kena dari solitinya Oke baiklah begitu ini the line of dawn jadi buat kalian yang sedang menyaksikan boleh langsung nongol di kolom komen kita satu sama atau 2-0 untuk Evo's Legend coba ramaikan dulu kita mau lihat bagaimana prediksi kalian Hei teman-temanku sana saudaraku Dima kalian berada ah langsung nongol langsung muncul kalian di kolom komen jenis sana aja lama-lama Yes berbat mantap banget nah tapi sudah ada jektor yang ternyata dari johat sendiri enggak mau terlalu main Facebook ya bukan sebelum seperti game yang pertama di mana johat dari Evo situ cukup agresif ya karena tadi ada backup-an juga di awal-awal ya sementara itu kali ini kayaknya bakal dibalas sih airnya maju dulu pantang mundur maju ke depan sementara jauh seperti udah udah sadar akan kehadiran dari high-loss langsung di jektor aja dijauhin aja ini lagi kuda ngapain sih pulang loh hahaha ya soalnya semakin dekat juga kan nambah persentase defense ya pasti tambah tebel lagi nih jungle-nya enggak enak masalahnya si babnya akan semakin tebel kan ya itu dia iya seperti yang di outpernya memiliki barusan bilang tapi maksimal itu ada empat orang sepan empat orang 60 persen yang sekorangan nama 15-1 orang nambah malu semen bete juga udah bisa ditemani dengan support satu biji gitu tambah satu lagi 45 persen udah makin ngebayang time lagi ya bang kita lama banget disitu tua-tua disitu bahasanya dah gitu kelamaan dan justru malah bisa jadi versi sudah mengamankan dua-duanya bahwa ya dan aku penasaran banget sih apakah game kedua kali ini bisa kita lihat game yang cukup cepat lagi terjadi Oke sementara pentem execution tapi masih masih belum bisa mengenai ke arah no udah ada dan sonata ditembakkan dulu terakhirnya masih miss ternyata udah langsung ada tiga orang dari post-legend masih memantau dari kejauhan udah ada baksia yang merlahan tapi pasti ingin mendapatkan ke arah little crabnya ya sementara itu Riley tertahan juga kali ini harus terpik off gak masih bisa selamat tapi langsung di ejector aja kali ini glue langsung menempel dipokul nyonya nggak bisa kemana-mana dan bersisa sendirian disitu ada tip satu lawan tiga orang datang latihan tiket kepada restreknya kali ini mencoba untuk mempubarkan kivoss waw 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 tapi masih gagal kayaknya upaya dari cyber exit hilang lagi satu orang dari cyber exit war pertama fight pertama tiga orang sekaligus berserta dengan satu core utama dari cyber exit cuan lagi om cuan banget sih apalagi anti-match dengan split-splitnya dia yang bisa dapetin asis yang kita tahu itu akan mempercepat cooldownnya oke dan pertempuran kayaknya udah mulai pecah lagi di bagian tengah udah ada satu stardust dan dikeluarkan hanya saja anti-match langsung kabur aku Apple aku Apple aku Apple dia kabur ke tempat yang berbeda reksi masih ada di bagian tengah memantau dari kejauhan ada versi juga yang masih melakukan farmingan sementara untuk LG nah loh masuk dalam rumputan sarapan dulu makan rumput dulu tapi sekarang untuk kali ini udah ada sepeda reksi namun langsung di cancel begitu aja pergi terlebih dahulu dari area tersebut karena udah ada LG yang memberikan backup-an tapi untuk maksimalnya dia nabrak langsung high lossnya tertinggal di bagian belakang udah ada satu glorious pathway dia masih santai aja jalan wow LG wow oh my god what apa dia lakukan seperti itu luar biasa dari LG bener-bener membeli waktu sampai dengan detik-detik terakhir sampai glorious patunya hampir habis juga dikiri-kedekin kayak begitu dia pede banget sih dia pede dia tebel banget dia pede dia nggak akan terpik off jadi dia masih sedikit-sedikit taunting dimana juga kalau kita lihat di area bawah jinar tadi esmeraldanya dengan volistar moonnya berhasil mendapatkan turtle Oke tapi seperti kali ini udah terlihat ada pergerak yang sangat kenceng ejectornya sangat bernapsu dari jauh untuk bisa mendapatkan versi tapi ternyata pancernya langsung digunakan dan sekarang haritnya kabur di area tersebut mendapatkan info udah ada satu pedas yang dikeluarkan tapi tadi satu Phantom executionnya nggak bisa sampai ke arah Parsha Yes itu kalau Phantom executionnya sampai ke arah Parsha wah itu pasti bakal nyam-nyam banget pedih banget yang akan diterima sama Parsha nyam-nyam bahkan untuk sekarang kita lihat tadi ada satu Daconate yang digocek dengan apa ya satu tonros gitu loh tapi karena uh reaksinya ditembaki dengan rapsodi bisa kade selamat dari area tersebut tapi ternyata untuk kali ini udah ada satu Flameshot digunakan didorong mundur versinya Phantom executionnya udah ada penelitian di bagian belakang itu rosnya sakit banget segitiga pemuda penelitian langsung dikeluarkan dan Najauher tepat berada di tengah-tengah dan seluruh pusaran damage yang dikeluarkan oleh Lancelot Thalia Yes lihat dong di area bottom lane juga haritnya masih asik untuk dia tahu dia dapat free space ya berusaha untuk terus-terus memberikan pus di area lane dari di Esmeralde sendiri Oke itu dia 40 belum berbalas sejauh ini sejauh ini memang belum berbalas karena butuh waktu untuk saya bereksa agar bisa mengejar ketertinggalan mereka lawan mereka dalam yang selanjutnya kita tahu banget bisa memperken aku Demosports yang cukup cepat dan seharusnya turtle yang kedua ini menjadi milik evil's Legend dan yes itu dia meskipun turtle yang pertama tercuri ya tadi mana ini semakin mocol lagi nih harusnya pergerakan ada satu Flameshot tadi bagus banget megakil berhasil didapat karena partial yang menjadi korban satu artileri utama mereka satu backup-an DMS utama mereka harus dihilangkan Yes dan kali ini Kagura memilih untuk pukul mundur sejenak langsung riset kembali men-setup ulang karena dari evo sendiri ini masih 5-0 masih poin leading yang cukup jauh sementara itu dia berusaha untuk bermain lebih hati-hati lagi nggak mau sampai memberikan sabrex-sak sempatan untuk membalikan keadaan yoi itu dia Thalia ya di bagian bawah nih coba kita lihat aja ada sebuah inisien yang dilakukan lagi tiga hero mendadak langsung berkumpul dan ada pertukaran posisi mapping yang sangat baik dilakukan loh Kagura pindah ke bagian bawah haritnya ada di atas ataupun ada di tengah gitu tukeran tukeran langsung posisinya seperti apa ini rotasi yang seperti apa dilakukan oleh anak-anak dari evo's Legends Yes sementara itu kali ini LJ sudah membuka face check di antik emang tidak mau harus kembali dengan wings by wings ya bahkan Toros Riley memaksakan untuk di open aja flickernya kali ini bahkan di tengah kita bisa melihat Glorious Pathway LJ diam dia namun pasti berusaha untuk masuk versi saya dengan Torosia kali ini bisa sih mempick off seorang johet baik banget tadi satu Glorious Pathway memotong langsung jalur pelarian dari pemain sabrex-seh udah ada bagian shell unity tapi untuk kali ini untuk high loss nya udah nggak bisa lagi bertahan sementara itu ada tit yang sudah bertemu tapi Esmeralda nya memba apa ya ingin mendapatkan lensul untungnya lensul masih bisa kabur dari area tersebut ada reksi juga Flameshot nya tadi udah di standby kan siap untuk menembak apabila ada target yang ingin kabur dengan darah sedikit ataupun ada target yang ingin mendekat lihat-lihat versi nya menunggu dengan sabar di bus bahkan dia sudah mengetahui keberadaan dari Esmeralda tapi dia nggak mau untuk melakukan inisiasi ngepok atau berusaha untuk maju karena dia bermain sabar nggak mau sampai poin yang dia kumpulkan 402 terpecah iya betul dan juga tadi item dari Clover kalau kita lihat dengan emblem diskonnya dia sekarang ini udah dapetin Holy Kristal waduh udah punya Kalamiti udah punya Holy Kristal juga buat Clover dan ini untuk gold nya juga versi memimpin dan tiga orang tiga pemain dari Evos Legends ini unggul secara gold dan tertauh juga seharusnya milik Evos dan itu dia nah dari Evos memang mereka bener-bener ngezone out ya pemain-pemain dari Cyberex tanpa kontes sama sekali hanya dengan nilai seorang diri dan di bagian atas kita lihat aja ada sebuah pertempuran ada sebuah si penjulikan dan di bagian tengah geloris paham dan akan sebut luahkan begitu aja langsung aja di start dengan low-end order persiannya down reksinya berhasil mendapatkan satu orang dari Cyberex pertempuran masih berlanjut di bagian bawah udah ada speed speed nah lo poncengin gua lu mau kabur kemana sini gendong tak gendong nah lo masih selamat dia masih selamat untuk glu nya tapi tidak untuk satu player dari Cyberex yes Kagura pun masih bisa selamat jinar kali ini menjadi peluang-peluangan selanjutnya bagian anti-mesh langsung dinaikin lagi dan bahkan langsung terpikof dengan mudahnya oleh seorang Harith wow 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 ya sih penjulikannya terang-terangan loh asli di depan mat tapi sekarang kita lihat pede banget maju sendiri ke bagian depan hehehe apa yang dilakukan oleh hati men sendirian aja tapi untuk kali ini mereka berhasil memancing keluar pemain dari Cyberex udah ada satu sama bapak di bagian tengah dan klopernya masih bisa selamat kamu dari arah tersebut dan udah ada aksi yang sangat-sangat baik ejeklernya dileparkan udara parcai mundur ke bagian belakang petemaskan bisa dikeluarkan bisa kamu dari arah tersebut tapi untuk LG nya mengorbankan nyawa agar rekan-rekan nya bisa selamat yes kehilangan dua member kali ini dari evos legend mereka memilih untuk pukul mundur sejenak dimana juga sebenarnya glunya tadi buying time ketika dia terpik off walaupun dia terlalu over committed maju ke biara depan tapi Harith akhirnya berhasil mendapatkan inner tarot biara midlink ya betul dapat yang kedua juga lihat pergerakan dari versi yang begitu luar biasa banget terlalu terburu-buru memang dia menyimpan pangcurnya untuk jaga-jaga jangan sampai dia dia kedapatan tapi kalau memang kita bisa bilang tadi glue dari anti-match ketika dia naik ke atas dia memang dibawa ke belakang sekatnya dibawah ke dalam base dari Cyberex Wow ada pertempuran mulai pecah lagi ada satu sosok yang yang paling tebal di tubuh saberek sepenuhkan satu flip shot dan ditambah langsung lewat berhasil untuk mendapatkan satu orang lagi dari Cyberex dua tumbang kesempatan terbuka lebar untuk mendapatkan Lord Thalia Yes bapak Lord yang terhormat kali ini nampaknya akan dengan mudahnya diamankan oleh elfos legend dimana Cyberex juga tidak mempunyai member lagi hanya bersisa tiga dari mereka tidak bisa mereka melakukan kontes dan tanpa berlama-lama lagi Ivos enggak tahu enggak mau menunggu menit ke-12 Lord belum Enhanced tapi masih langsung dipaksakan aja untuk mengambilkan Lord Iya mereka setidaknya memanfaatkan apapun source yang diberikan oleh Land of Dawn kepada mereka dan juga di bagian bawah ini kita lihat untuk Cyberex masih berusaha untuk bisa mendapatkan satu outertarit satu objektif tapi mereka enggak tahu nih sadar apa aja ada beberapa pergerakan langsung dipilih ring aja tapi untuk jurnanya tertinggal karena rekannya bisa selamat pulang tapi tidak untuk dia ya ampun tega banget engkau sudah kutemani dari bawah tapi di saat di atas engkau tinggalkan aku itu dia yang mungkin langsung terlintas dari Ranger barusan dan pertempuran akan mulai pecah lagi di area tengah udah tas 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 dari Persis Yes Wow itu kayak junglernya yang bisa ditemukan junglernya nggak pulang loh kalau mungkin junglernya yang selamat ya nggak apa-apa nggak apa-apa beda cerita beda cerita sepersekian detik terlambat di-flick oleh anti-means ini dia ini dia ini dia udah ada zaman force langsung dikeluarkan ini dia sambung untuk Rayleigh nya masih bersiap Oh my God versiknya berada di bagian depan sayang sekali terlalu bernapsu dia wow 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 yes dan kali ini pun Lord juga berhasil dihabiskan berusaha untuk mendapatkan inhibitor tarah daerah top lane Clover bermain dengan sangat lincah satu hit lagi rempahkan clef clover kali ini berhasil mengamankan suatu orang lagi dari jino pertempuran belum selesai teman-teman dari post-legend mereka masih ingin mendapatkan satu best turret ini masih berkumpul empat orang walaupun untuk HP nya enggak terlalu penuh untuk glue dan juga high loss tapi sakit banget itu pedra isreknya ya ampun reksi masih bisa selamat enggak ternyata ada shutdown yang tercipta ada shutdown yang terjadi tapi untuk clovernya sama berpon langsung dihatiwa begitu aja best turretnya sedikit lagi best turretnya 2-0 tanpa balas di bawas leger